Apa kalian disuruh? Dan disini terlihat ya Aldo dan juga Gusti yang sudah berada di kantor polisi Kemudian polisi pun meminta keterangan kepada mereka Siapa yang menyuruh kalian? Tetapi ternyata disini Aldo dan juga Gusti sama sekali gak mau mengakui kalau itu adalah dirinya Bahkan mereka gak mau mengatakan siapa bosnya Gue bener-bener gak tau harus ngomong apa Dan disini terlihat ya Aldo yang sangat bingung harus bicara apa kepada polisi Mereka terus saja menutup-nutupi dan gak mengakui Dia sebenarnya bingung banget ya karena polisi sudah memiliki bukti CCTV wajah mereka Tetapi mereka tetap saja mengilai Dan pastinya Aldo juga gak berani ya menyebut nama bos bagas Karena dia tahu pasti konsekuensinya bakal dihabisi Dan sepertinya mereka hanya pasrah ya diam saja dan tetap tidak mau mengakui Tentu saja polisi pun merasa herannya dengan Aldo dan juga Gusti Tetapi tentu saja polisi gak akan kehabisan cara mereka pasti akan mencari tahu lebih dalam lagi Dan disini terlihat ya para polisi yang begitu heran dengan Aldo dan juga Gusti Yang benar-benar masih mengelak dan ngotot kalau bukan mereka pelakunya Bahkan mereka terlihat kekeh mempertahankan untuk tidak menyebutkan siapa sebenarnya yang menyuruh mereka Dan tentu saja ini menimbulkan keheranan bagi para polisi yang berada di tempat itu Karena padahal di CCTV sudah terekam dengan jelas wajah Aldo dan juga Gusti Tetapi masih saja mereka gak mau mengakui Dan tentu saja mereka pun semakin curiga pasti ada sesuatu di balik semua ini Kemudian terlihat ada satu polisi lagi yang datang dan dia pun membawa handphone milik Aldo Kemudian polisi itu pun menunjukkan penemuannya kepada polisi yang lainnya Yakni sebuah kontak bernama Bos Bagas Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya Pastinya lambat laun semua kejahatan Bagas akan terpungkar Disini terlihat ya di kontak ada nama Bos Bagas Nah tentunya kita semuanya sudah gak sabaran ya Gak sabaran banget Bagas itu diseret sama polisi dan dimasukkan lagi ke dalam sel penjara Ya karena memang kejahatannya benar-benar luar biasa Bahkan dia tega membunuh siapapun Nah tentunya kalian juga pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tanggir cinta yang kupilih pada hari Senin 11 Desember 2023 hari ini Simak kelanjutannya hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Disini tuh deket masjid guys Jadi kalau ada apa lagi sholat gini suaranya kedengeran Jadi buat kalian yang muslim Jangan lupa ya sholat isya dulu sebelum nonton TCYK malam ini Terima kasih ya dan bye-bye Selamat menikmati